Mbak B, itu daki selangkangan landak ngapain diposting B, ah anjir anjir parah parah parah, ini parah jangan jangan jangan, kita masih puasa jangan sampai menghilangkan pahala puasa ya, tahan tahan komentar kita masih puasa, masih puasa Assalamualaikum Wr Wb, guys Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapet produsen Golden Pro MHA Vito, ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik dan ini Alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja di JIS, dia madunya madu hitam ya, ya bukan madu bini, bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh, Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari 3 kali nih produk, cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa Bismillah tapi, Bismillah sama Surawat udah begitu aja, sehari 3 kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh, udah gitu aja langsung pesen ya, ini nomornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, youtuber ayat biasa yang tetap sehat, yang ini sebetulnya gue masih bisa ngopi cuman gue gak mau ngopi karena mungkin ini tayangnya pagi, selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan semoga puasa hari ini kalian lancar, berkah, manfaat dan diterima oleh Allah SWT amin, ya rebal, amin oke guys sebelum masuk ke konten, gak lupa gue ingetin ya buat kalian semuanya yang ingin imunitas tubuh kita kuat Alhamdulillah menjalani kuasa melawan segala macam infeksi dari polusi udara, dari macam-macam Golden Pro MHA V2 ini madu propolis yang diolah dengan cara probiotik dengan bahan-bahan herbal alam ya yang bagus untuk imunitas tubuh kita dan untuk yang anak-anak ini ada IQ laku ya jadi ini sama madu juga propolis juga, tapi di produksi khusus untuk anak-anak, langsung cek deskripsi video ini supaya kalian bisa tau gimana cara pemesanannya oke guys, konten kita kali ini ini adalah ada sebuah video Mbak Puan yang mengajak netizen untuk menggunakan media sosial dengan, ya beginilah pesannya deh gue mau ketawa sih sebenarnya tapi mau gimana lagi ya kita dengerin dulu Mbak Puan ngomong apa ya kuat-kuatin ya, ini puasa gak boleh ngomong yang aneh-aneh nonton ini gak boleh ngomong yang aneh-aneh kita masih puasa ya jangan, bismillahirrahmanirrahim halo netizen saat ini media sosial sudah menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar orang Indonesia yuk kita bikin sosial media menjadi suatu hal yang positif dan kreatif dengan akun ini saya mengajak para netizen untuk bisa memperkuat Pancasila nilai-nilai kebangsaan cinta tanah air gotong royong budaya prestasi dan kemajuan bangsa Indonesia ini ke depan yuk kita bikin Indonesia semakin hebat dadah dadah jadi Mbak Puan apakah termasuk hal positif dan kreatif mematikan mikrofon di saat ada wakil wilayah yang bermu berbicara di sidang DPR apakah itu juga termasuk nilai-nilai Pancasila apakah itu juga memajukan bangsa Indonesia dengan kalian Mbak Puan sudah beberapa kali mematikan mikrofon ingat ya guys kita masih puasa kita gak boleh ngomong yang aneh-aneh gak boleh ngomong yang aneh-aneh dan ini video guys ya gue posting juga di Instagram gue dengan captionnya nanti kita lihat langsung aja ke Instagram kita lihat apa komentar netizen disana let's go to Instagram guys oke guys kita udah di postingan gue di Instagram dengan caption matikan mikrofon kita tahu juga dari medsos kan iya kan waktu matikan mikrofon itu kita bisa tahu bahwa kejadian itu kita tahu juga dari medsos iya jadi medsos itu luar biasa guys cuman ini mau kreatif itu loh kreatif matikan mikrofon itu termasuk kreatif gak ya kok gak tahu udah tuh kita lihat apa komentar netizen disini ya no viral no justice no viral no justice kadang-kadang iya beeh bisa disensor gak mukanya mood aneh langsung hancur lihat posisi kan ini aduh maaf sayang ini kan bukuan calon presiden 2024 iya jangan dan ini kita masih puasa jangan ngomong yang aneh-aneh ya jangan ngomong yang aneh-aneh bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan bisa sampai menghapus pahala puasa jaga jaga sabar-sabar ini ujian ya ujian hawa nafsu gitu ya bener beh kalau gak tahu dari medsos masyarakat gak bakal tahu kalau dia tukang matiin mik nah kan berarti apakah matiin mik itu termasuk kreatifitas juga bukuan yang bisa ditampilkan di medsos dan apakah itu juga bisa termasuk nilai-nilai pancasila aduh gimana ya ketawain aja dah gitu ketawa sama-sama sayang miknya hidup gak dimatiin iya coba dimatiin gitu ya eh mati gitu gak ada suaranya ya aduh saya dulu dua kali pilih bapak Jokowi karena pribadinya bukan karena partainya nah ini lebih respect gue bawang mik nongol yang suka baperan oh masa ibu ini suka baperan emang guys masa baperan enggak kan yang gue tahu waktu nganu baju itu gitu juga ya tapi ini adalah calon presiden 2024 kita gak boleh ingat kita lagi puasa kita lagi puasa ingat kita lagi puasa bawang mik sama amplifier aduh soundman dong soundman dong aduh benet puan aduh benet jangan dong aduh jangan dong ya jangan jangan ingat tahan komentar kalian tahan komentar kalian kita masih puasa gimana ya ngomongnya ya gitu ngomongnya gitu ya gitu aja ngomongnya gitu kapan lu mati ya gak tahu sayang kapan ya nunggu 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 Israel ya gue gak tahu mudah-mudahan kita mati usul Fatima ya kalau bisa kalau boleh milih mati milih mati bilang maaf bang gitu ya mudah-mudahan usul Fatima gitu ya satu si ratu mikrofon geleng kepala ratu mikrofon aduh doanya yang baik-baik aja biar Allah SWT yang cukup memberi teguran kepada beliau amin iya tahan-tahan kita masih puasa tahan-tahan maaf ini ketua DPR RI voice-nya saya matiin aduh dimatiin rakyat voice-nya ya Allah jadi kan beliau cuma begini-begini kayak sekarang ini ya iya miknya dimatiin aduh aduh berani gak lu Puan Marani menolak tim Israel bertanding di Indonesia sebagai cita-cita luhur pendiri bangsa yang menolak penjajahan atas negeri Palestina yang belum merdeka gimana tuh ayo berani gak tuh bu dibilang begitu bu Puan aduh si paling matiin mik kenapa gak vita suaranya aja sih yang dimatiin aduh vita suara vita suara vita suara vita suara pake V lagi vitamin gitu maksudnya ya halo Puan Rakyat di alam kubur menantimu buset di alam kubur dong udah mau disambut ya belum lah sayang bodoh amat dengan oja tukang on off mik aduh 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 umi 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 kang nelen mik gak ditelen juga sayang kagak ditelen itu ini yang bawa ngakak Rara Netizen Khusus dia Anem mute suaranya Buset dimute dong Habisnya ada aspirasi raya disampaikan oleh rekan sejawatnya aja Miknya malah dimatikan Tuman, hashtag Tuman Aduh Emaknya yang paling merasa Indonesia milik bapaknya Nah begitu, gimana emaknya yang paling merasa Indonesia milik bapaknya Oh begitu ya, emaknya siapa sih? Oh yang masalah pengajian itu ya Gak berfaedah Masa gak berfaedah Kreatif, mesos Yang kreatif Salah satu bentuk kreatifitas itu mungkin ya mati inik gitu loh Ngingat Gak boleh ngomong yang kasar-kasar Yang jorok-jorok Gak boleh, kita masih puasa Tahan, tahan ya guys Tahan Boring be lihat mbak-mbak satu ini Mending nonton Wargop DKI Oh iyalah Cuman kan ini medsos kita Untuk medsos gitu Mbak-mbak 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 maksudnya ya Bukan mbak-mbak Mbak masih Kangkibul Masa iya kangkibul sih Hah Gak lah Kan jujur Dalam presiden RI Tahun 2024 Kayaknya beliau nih ya Muka lu jauh Dekat Depan gue nih Aduh Percuma bu Bermedia sosial Kalau masih ada UITE Dan ada kaum tukang lapor Dia juga ya Dia juga ya Artinya cerdas Bermedia sosial lah Ya kan Use sosial media Buat pencitraan Biar kelihatan islami Karena mau dekat Dekat-dekat pemilu Padahal aslinya Zong Rakyat sudah cerdas Dan waras Alhamdulillah Kalau rakyat cerdas Dan waras Kita masih ngeliat Beberapa rakyat Beberapa kalangan rakyat ya Masih ada yang Merima uang Amplau di masjid Ratu mix Mix Pake api dong Mix Yo DJ Yo DJ Aduh Babe Itu daki selangkangan Landak Ngapain di posting Be Anggir Anggir Parah Parah Jangan Kita masih puasa Jangan sampai Menghilangkan Pahala puasa Tahan Tahan Komentar Kita masih Masih puasa Masih puasa Aduh Rusak Di mix Rusak Di mix Mix di Mix di HP Ya Aduh Kami akan Matikan Mix Kalau anda Bicara Aduh 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 Suara terburuk Yaitu Suara Keledai Itu Al-Quran Itu Anggir Al-Aswad 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 Al-Hamir Gitu ya Iya 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 Gus Duh Bubarkan DPR Kelakuannya Kayak Anak TK Iya Kelakuannya Kayak Anak TK Masa Yang begini Anak TK Ah Puan Mau Sogaya Akrab Gimanapun Omongan Lu tetap Bau Buset Bau Enggak Masa Beliau Bau Kagak Aduh Jangan Pakai Suaranya Biar Kayak Orang Gagu Gitu Jangan Aduh Ketawa Semua Orang Dukung Seratus Periode Dukung Dukung Pawang Mik Dulu Kakeknya Berjuang Dengan Para Rakyat Untuk Melawan Penjajah Tapi Kenapa Jujurnya Seperti Penjajah Yang Memihak Kepada Cukong Dan Menindas Rakyat Dimana Keadilan Untuk Rakyat Atau Rakyat Mesti Buat Keadilan Jalanan Atau Hukum Rimbah Biar Semua Pada Takut Hashtag Siliwangi Hashtag Angkatan Muda Siliwangi Aduh Ini Makhlub Yang Pernah Matiin Mix Namanya Bupuan Watados B B Maaf Bisa Diblurin Gak Tahan Ini Ujian Itu Gorgom Mulutnya Kemik Aduh 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 Gak Usah Bangga Lu Jadi Cucu Soekarno Siapa Dia Sejarah Gak Bisa Dibohongi Mandorong Musa Yang Memenjarakan Ulama Yang Membuarkan Partai Islam Dan Bekerjasama Dengan Aidit Aduh Ya Udah Guys Intinya Konten Ini Gue Buat Itu Tadi Ajakan Buat Dari Bukuan Tentang Menggunakan Medsos Yang Kreatif Yang Bisa Mengangkat Nilai-nilai Pancasila Dan Seperti Yang Dia Bilang Salah Satu Kreativitas Yang Kita Tahu Dari Medsos Adalah Bagaimana Bukuan Beberapa Kali Matiin Mek Terus Memberikan Mingkisan Dengan Cara Bukuan Dan Beliau Adalah Calon Presiden 2024 Itu Aja Dari Gue Selamat Berpuasa Tahan Tahan Komentar Yang Aneh Jangan Sampai Menghilangkan Pahala Puasa Semoga Puasa Kalian Semuanya Diterima Oleh Allah S.W.T Gue Bapak Aldo Pamit Dulu Wabillahi Taufiq Walidaya Walidaya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya guys Ingat Kita lagi Puasa Gak usah Aneh-aneh Ngomongnya Ya Baju Tokohabai Putih Presiden Algodhi Bismillah Babe Roti Molen Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran di Jabodetabek Bisa buat nemenin ngopi Buat acara-acara boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobat Kayak crunchy-crunchy gitu Depannya itu Hmm Ini tau Crunch-nya di depan Terus di dalamnya empuk Udah ya gak usah lama-lama Kalau gue pengen langsung pesen aja Ada nomor WA-nya Ada juga IG-nya langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman Nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah Ya Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax internationale